Intro Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi di channel Ayu Ningsi Official di video kali ini masih kita akan membahas soal-soal CAT untuk seleksi KPU Bawaslu tentunya untuk par ketiga karena untuk mengikuti atau menjadi seorang komisioner KPU Bawaslu tentunya haruslah mempunyai wawasan yang cukup mengenai kepemiluan, wawasan kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintah, dan Hukum Administrasi Negara selain itu teman-teman juga akan mengikuti serangkaian tes mulai dari seleksi administrasi, seleksi CAT tertulis bahkan juga ada SI, juga seleksi psikotest juga teman-teman akan dilanjutkan dengan seleksi kesehatan lengkap dilanjutkan dengan wawancara sampai akhirnya mengikuti seleksi fit and proper sampai pada pemilihan dan juga pelantikan komisioner jadi perlu persiapan diri teman-teman mulai dari membaca dan melatih untuk menjawab soal-soal terkait seleksi KPU Bawaslu jadi pastikan terus untuk menonton video ini kita mulai dari soal yang pertama menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR dan Utusan Daerah dan Golongan B. Anggota DPR, DPD dan Utusan Golongan C. Anggota DPD dan Utusan Golongan D. Anggota DPR, MPR dan DPD E. Anggota DPR dan DPD jawabannya adalah E. Landasan Konstitusional Hukum Tata Pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 C. Pancasila dan Piagam PBB D. Piagam PBB E. Proklamasi 17 Agustus 1945 jawabannya adalah A. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar Negara B. Pandangan Hidup Bangsa C. Ideologi Bangsa D. Kepribadian Bangsa Indonesia E. Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia jawabannya adalah B. Pernyataan yang menyebabkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dapat ditemukan dalam A. Tab MPR nomor 3 tahun 1978 B. Tab MPR nomor 2 tahun 1978 C. Tab MPR nomor 3 tahun 1979 D. Tab MPR nomor 2 tahun 1979 E. Tab MPR nomor 1 tahun 1978 jawabannya adalah B. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswasta dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya merupakan hakikat dari A. Ing Ngarso Sumtulodo B. Ing Madia Mangun Karso C. Tutwuri Handayani D. Sepi Ing Pamrih Rame E. Ing Gawwe Gemah Ripah Loh Jinawi jawabannya adalah C. Kemalian Pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsep nasional merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar Negara B. Ideologi Bangsa C. Ideologi Terbuka D. Kepribadian Nasional E. Pendidikan Pancasila jawabannya adalah C. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan A. Dasar Negara B. Ideologi Bangsa C. Kepribadian Nasional D. Pendidikan Pancasila D. Pendidikan Pancasila E. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia jawabannya adalah C. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal A. 15 Agustus 1945 B. 16 Agustus 1945 C. 17 Agustus 1945 D. 18 Agustus 1945 E. 19 Agustus 1945 jawabannya adalah D. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah A. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen B. Mengerjakan Pancasila dalam satu pendidikan C. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila D. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan nilai demokrasi liberal E. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar negara Indonesia Jawaban yang benar adalah D. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengamalan Sila kedua dari Pancasila adalah A. Menilai baik hasil kerja orang lain B. Berani membela kebenaran dan keadilan C. Menghormati dan menghargai orang lain D. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain E. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan Jawabannya adalah B. Banggam-banggam perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong merupakan salah satu pengamalan Pancasila Sila A. Ketuhanan yang maha esa B. Kemanusiaan yang maha esa A. Kemanusiaan yang adil dan beradab Atas dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah A. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain B. Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu C. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia D. Tidak ada jawaban yang benar E. Semua jawaban benar Jawabannya adalah C Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen undang-undang dasar 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat B. Dewan Perwakilan Rakyat C. Dewan Perwakilan Daerah D. Dewan Pertimbangan Agung E. Presiden Jawabannya adalah D Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Yang dimaksud Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain B. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan kedudukannya tidak dapat dirubah C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak D. Pancasila sebagai dasar hukum E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di dunia Jawaban yang benar adalah B D. KPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilu sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis B. Peringatan keras C. Pemberintian sementara D. Pemberintian tetap E. Pemberintian tetap dan denda Jawabannya adalah D 17. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu Dewan kehormatan penyelenggara pemilu membentuk A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP D. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP E. MOU antara KPU Bawaslu dan DKPP Jawabannya adalah C Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 B. Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 C. Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 D. Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 E. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Jawabannya adalah D Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden B. DPR dan MPR C. DPR dan DPD D. DPR dan Presiden E. Makamah Konstitusi Jawabannya adalah D Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR B. DKPP C. Mendagri D. Presiden E. Pengadilan Jawabannya D Jenis perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Kotak suara dan bilik suara B. Obeng untuk mencoblos C. Stampul kertas dan segel D. Surat suara E. Tinta Jawabannya adalah B D. KPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap etik penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas A. Satu ketua merangkap anggota dan 4 anggota B. Satu ketua merangkap anggota dan 5 anggota C. Satu ketua merangkap anggota dan 6 anggota D. Satu ketua merangkap anggota dan 4 anggota Ditambah anggota di tiap provinsi E. 1 ketua merangkap anggota dan 1 wakil ketua merangkap anggota dan 5 anggota Jawabannya adalah C. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Memasukkan data dan daftar pemilih di pidana dengan pidana penjara paling lama A. 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta B. 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta C. 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta D. 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta E. 7 tahun dan denda paling banyak 96 juta Jawabannya adalah D. 24. Tujuan termasuk tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap B. Kampanye C. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon B. Pembentukan panwas pemilu kada E. A, B, C, dan D semuanya benar Jawabannya adalah E. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia A. Menjadi anggota partai politik B. Terdaftar sebagai pemilih C. Bukan anggota TNI Polri D. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya E. Memiliki kartu keluarga atau identitas lainnya Jawabannya adalah B. Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan Sebagai pemilih dapat ditetapkan sebagai A. Daftar pemilih sementara B. Daftar pemilih tetap C. Daftar peserta pemilih D. Daftar pemilih kartu pemilih E. Daftar daftar undangan pemilih Jawabannya adalah A. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai A. Daftar semua pemilih B. Daftar pemilih sementara C. Daftar pemilih akhir D. Daftar potensi pemilih D. Daftar pemilih tetap E. Daftar pemilih tetap Jawabannya adalah E Dalam kampanye pasangan calon kepala daerah di Lerem melibatkan A. Hakim pada semua peradilan pejabat BUMN, BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan swasta serta kepala desa atau lurah B. Pejabat BUMN, BUMD, aparatur sipil negara anggota TNI Polri, KADES, lurah dan perangkat desa atau gelurahan C. Pelajar, mahasiswa dan orang jempo D. Anggota nonpartai E. Anggota kormas Jawabannya adalah B Berikut adalah pedoman bagi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota untuk menangani laporan pemilihan Kecuali A. Undang-undang tentang penyelenggara pemilu B. Undang-undang tentang pemerintahan daerah C. Kode etik jurnalistik D. Peraturan bawaslu E. Peraturan KPU Jawabannya adalah C Yang dimaksud dengan sengketa pemilihan kepala daerah adalah A. Perbedaan penghitungan antara pasangan calon dengan KPU terkait dengan penetapan hasil perolehan suara B. Penetapan pemahaman antara pasangan calon dengan KPU atau antar pasangan calon tentang peraturan pemilu kada C. Perbedaan pemahaman antara KPU dengan bawaslu tentang peraturan pemilu kada D. Perbedaan pengetahuan antar pasangan calon E. Perbedaan antara parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan pasangan calon Jawabannya adalah B Lembaga yang berwenang membentuk per bawaslu terkait dengan penanganan sengketa antar pasangan calon dalam pemilihan serentak adalah A. Mahkamah Konstitusi B. KPU Kabupaten Kota C. D. KPP D. Bawaslu E. PT UN Jawabannya adalah D Lembaga yang berhak menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah A. Penyedih kepolisian B. Bawaslu C. KPU D. Sentra Pendagakan Hukum Perpadu Atau Sentra Gakumdu E. Kejaksaan Jawabannya adalah B Yang tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah adalah A. Sengaja berkampanye di luar jadwal yang telah ditentukan Sengaja memasukkan dukungan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon C. Menggunakan hak pilih lebih dari satu kali D. Dengan sengaja mengancam pemilih agar tidak menggunakan haknya E. Melakukan penghitungan suara di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya Jawabannya adalah E Putusan bahwa selu terkait penyelesaian sengketa dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bersifat A. Kajian B. Mengikat C. Masukan perbaikan D. Sebagai pas rekomendasi D. Dapat diajukan banding Jawabannya adalah B 35. Pelanggaran yang dapat terjadi pada masa tenang Antara lain A. Kampanye di luar jadwal B. Pemilih tidak datang ke TPS C. Sangsi tidak menyerahkan surat mandat D. Calon kepala daerah tidak menandatangani deklarasi E. Petugas KPPS tidak menyerahkan salinan DPT kepada saksi Jawabannya adalah A Nah itu dia teman-teman Soal-soal CAT untuk seleksi bawas luka PU 4 ke 3 Tentunya sudah banyak sekali soal-soal contoh soal CAT Yang sudah Ayu sampaikan di video ini dan juga video-video berikutnya Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Terima kasih.